Teknik dan tips memancing ikan toman pakai umpan alami. Pakailah umpan alami sebagai berikut. 1. Kadal 2. Cicak 3. Daging ayam 4. Ikan lele atau ikan hidup lainnya 5. Belut 6. Katak Setelah memilih salah satu umpat dari ketujuh umpan direkomendasi tadi, hal pertama tentunya tentukan spot yang potensial, yang dirasa banyak ikan toman. Ikan toman sangat-sangat suka rawa-rawa dengan banyak ditumbuhi tumbuhan air. Hal tersebut dikarenakan daerah tersebut banyak sumber makanan. Padahal waktu yang pas untuk memancing ikan toman ialah sewaktu pagi hari sekitar jam 7.00 WIB dan sore hari jam 15.00 WIB. Bila tetap memaksa ingin mancing di siang hari maka wajib bersabar ekstra. Pakai joran yang lentur karena takutnya saat disambar ikan toman dengan sambaran yang liar joran akan rusak. Gunakan senar dengan kekuatan 20 kg. Dimaksudkan untuk berjaga, jaga bila memperoleh sambaran babon toman. Untuk kail ukuran 8 dirasa pas. Itulah tekik dan tips jitu untuk memancing ikan toman. Cara mancing ikan toman umpan ikan nilem besar Umpan ikan nilem besar hidup atau ikan lele. Kaitkan kail ke ekor ikan nilem atau ikan lele supaya umpan tetap berenang di dalam air dan memikat perhatian ikan toman. Untuk umpan yang mati dapat memakai irisan daging belut dan dicelupkan ke dalam darah belut yang terlebih dahulu. Juga dapat memakai daging ayam atau daging sapi sebagai pengganti. Ikan toman mampu hidup di mana kadar oksigen yang sedikit dan daya tahan yang sangat tinggi seperti lele. Ikan toman sangat populer akan tubuhnya yang mempunyai ukuran besar dan berat yang mencapai 5 kg. Dagingnya pun juga lezat menjadi salah satu ikan kesukaan warga lokal Kalimantan. Mancing ikan toman juga bisa memakai umpan palsu berupa kayu menyerupai bentuk ikan dengan teknik popping. Teknik ini biasa dilakukan oleh para pemancing berpengalaman yang sangat efektif. Teknik popping bisa diarahkan ke rumpon atau bawah pohon yang mana jadi sarang ikan toman. Cukup sekian artikel tentang ikan toman. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Mancing Mania, satu hobi dan sefrekuensi. Terima kasih telah menonton!